Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kepada segenap pemerintah dan rakyat Malaysia yang sangat saya hormati. Ini 64 tahun lalu, tepatnya 31 Agustus 1957, Federasi Malaya Resmi Merdeka dari Federasi Kerajaan Inggris. Hari kemerdekaan itu dikenal sebagai hari kebangsaan atau hari kemerdekaan Malaysia. Saya mewakili warga LDI di seluruh Indonesia mengucapkan selamat atas hari kebangsaan Malaysia. Harapan kami, Malaysia dan Indonesia terus menjadi pionir kebangkitan Asia Tenggara yang sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Bagi kami, rakyat Indonesia, Malaysia bukan hanya negeri tetangga, namun negeri serumpun yang hubungannya sudah terjalin sejak abad pertengahan. Semoga hubungan Malaysia dan Indonesia kian akrab saling membantu untuk kemajuan regional ASEAN. Dan mewujudkan perdamian dunia untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Salam sejahtera, saya Haji Griswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.